Eh, orang lain mungkin merancangkan sesuatu yang jahat kepada kamu. Itu Kak Daud, bukan ya? Hai, Grace. Eh, itu Kak Daud ya? Iya, Kak Daud. Kak Daud ngapain di depan? Lagi kotba. Kak Daud kotba juga. Selain mimpin pujian, dia kotba juga. Kok aku baru tahu ya? Oh iya, Grace. Masa beberapa hari yang lalu, aku mimpi. Kamu sama Kak Daud married. Ah, serius kamu? Iya, serius. Aku mimpi kalian berdua tuh married. Bener. Halo, Ma. Iya, kenapa? Apa? Ma'am mimpi aku married sama seorang pelayan Tuhan. Ah, mungkin itu cuma mimpi biasa aja kali, Ma. Nggak usah terlalu dipikirin ya. Iya. Yaudah ya. Love you. Kak Gris, gimana kalau seandainya Kak Daud itu beneran jadi pasangan hidupnya Kak Gris? Kamu ngomong apaan sih? Iya, beneran. Kalau menurut aku sih cocok gitu Kak Gris sama Kak Daud. Enggak ah, biasa aja. Iya, Kak Gris sama Kak Daud cocok. Enggak, ih kamu bisa aja sih. Seriusan? Enggak. Beneran. Enggak, dari mana coba? Kak Gris sama Kak Daud. Enggak, biasa aja kamu. Ih, beneran. Iya, kamu malu-malu kan? De, lo. Eh, siapa tuh? Siapa tuh jam segini? Lihat dulu ya. Iya, udah. Kak Daud, ngapain malam-malam kesini? Hai, Gris. Aku cuma pengen bilang sampai malam. Udah, gitu doang. Dadah. Siapa Kak Gris? Itu... Kak Daud. Hah? Kak Daud? Ngapain dia kesini malam-malam? Kak Daud cuma ngucapin selamat malam aja. Tuh kan apa aku bilang. Kalian berdua itu cocok. Udah lalu sih. Jangan lagi kenal aku terus. Kak Gris, terima aja kenyataannya. Kamu mau apaan sih? Jangan ngacu ah. Pokoknya, Kak Gris sama Kak Daud cocok banget deh. Ya, gini. Iya, gini. Iya, gini. Dari Kak Daud? Dari Kak Daud? Halo, Kak Daud. Kak Daud kasih aku gaun merah, ya? Iya, tapi ini maksudnya apa, Kak? Kak Daud menyugok aku, ya? Iya, tapi buat apa? Halo? Halo, Kak? Kak Daud? Ya, terus nanya abis. Dalam nama Yesus, keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku perintarkan keluar. Dalam nama Yesus ya Tuhan, keluarkan setan ya Tuhan Dalam nama Yesus ya Tuhan, aku berdoa Sarah, kamu ngadapin orang kerasukan, jangan tutup mata Udah gitu kamu berdoa lagi, usir, usir Bukan berdoa, usir dalam nama Tuhan Yesus Puji Tuhan kak, setannya udah berhasil kita jinakan Hah, jinakan? Maksudnya udah berhasil kita usir dalam nama Yesus Puji Tuhan Sekarang sudah bersikap, aman Aman, aman, puji Tuhan Capek juga ya Iya Setannya bandel Kayak kamu Kusik, kayak kamu Kayak Grace, aku mau ngomong sesuatu nih Kamu mau ngomong apa? Aku udah ambil keputusan nih Aku siap dibaptis besok Oh iya, puji Tuhan Aku mau mengubur semua kehidupan lamaku dan memulai hidup baru bersama Tuhan Aku ikut tenang dengarnya Terima kasih kak Terima kasih Tuhan Atas perbuatan tanganmu Terima kasih Tuhan, haleluya Ini aku Tuhan, apakah pelayan di engkau? Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Jadi berjana mulia Tuhan Aku janji aku beranti manin perempuan Aku beranti manin perempuan Aku beranti manin perempuan Oke selanjutnya Kalian mau ngapain? Baptis Pak Pendeta Hari ini kami memutuskan hubungan kami Karena kami sudah sadar bahwa ini bukan kehendak Tuhan Nah gitu dong Berani ambil keputusan Tuhan, ini aku Tuhan Aku serahkan seluruh hidupku kepadamu Terima kasih Tuhan Atas perbuatan tanganku Setelah dibaptis Jangan kembali ke dunia yang lama Iya pak Tuhan Aku mohon konfirmasi yang kuat dari engkau Bukannya aku gak percaya mimpi dari beberapa orang terdekatku Kalau Tuhan ngomong audible secara langsung sama Daud Aku juga pengen denger suara Tuhan secara langsung Tuhan Please, Tuhan Please Grace Tuhan itu luar biasa ya kak Iya Dia luar biasa Itu sebabnya Mari kita puji dia dalam tempat kudusnya Kita puji dia dalam cakra walanya yang kuat Kita puji dia karena keperkasaannya Kita puji dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat Kita puji dia dengan tiupan sangka kalah Kita puji dia dengan gambus dan kecapi Kita puji dia dengan rebana dan tari-tarian Kita puji dia dengan permainan kecapi dan seruling Kita puji dia dengan ceracap yang berdenting Kita puji dia dengan ceracap yang berdentang Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya Chris Kamu pake gaun merah yang aku kasih ya? Kak Tuhan bilang sama aku Kalau Tuhan ngomong audible secara langsung sama Daud Aku juga pengen denger suara Tuhan secara langsung Tuhan Please Tuhan Please Daud adalah pasangan hidup Oh ya? Baik Untuk yang terakhir kalinya Saya mau bertanya pada sodara Daud Femberlin Apakah sodara Daud Femberlin Sudah yakin bahwa sodari Chris Maria Yakin pak Dan kepada sodari Chris Maria Untuk yang terakhir kalinya saya mau bertanya Apakah sodari Chris Maria sudah yakin bahwa sodara Daud Femberlin Yakin pak Saya Daud Femberlin Saya Grace Maria Berjanji di hadapan Tuhan Hamba Tuhan Dan saudara seiman Bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan Saya menerima engkau Grace Maria Sebagai istri yang sah dan satu-satunya Mulai saat ini dan seterusnya Saya menerima engkau Daud Femberlin Sebagai suami yang sah dan satu-satunya Mulai saat ini dan seterusnya Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi Sebagaimana Christus telah mengasihi jemaatnya Dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu Seperti kepada Tuhan Dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih kamu Saya berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam keadaan apapun Dalam keadaan susah maupun senang Sakit maupun sehat Sampai maut memisahkan kita Sampai maut yang memisahkan kita Baik mulai hari ini Saya sebagai hamba Tuhan menetapkan Saudara Daud Femberlin adalah suami yang sah dari Saudari Grace Maria Dan Saudari Grace Maria adalah istri yang sah dari Saudara Daud Femberlin Di dalam Tuhan Terima kasih